Intro Ngeri 60 ribu tentara Cina siaga perang hadapi India di perbatasan Ketegangan hubungan China dan India masih terjadi setidaknya dalam 20 tahun terakhir baik China dan India sama-sama terus mengerahkan dan menyiagakan pasukan militernya di perbatasan khususnya di garis kontrol aktual Pasca benterokan maut yang terjadi pada Juni 2020 lalu tentara pembebasan rakyat China secara signifikan memobilisasi pasukannya dalam jumlah besar Selain pergerakan prajurit dalam jumlah besar sejumlah infrastruktur juga dibangun militer China di sepanjang garis kontrol aktual Salah satunya adalah pembangunan jalan penghubung di seberang wilayah daulat Beklauldi dekat dengan Danau Pangon Mereka masih mempertahankan sekitar 60 ribu tentara di daerah seberang ladak Ujar seorang sumber pemerintah India dikutip FIFA Militer dari ASEAN News International Sebagai respon pergerakan masif pasukan China militer India juga melakukan hal yang sama Sumber tersebut menyatakan bahwa Angkatan Darat India telah menggerakkan pasukan khusus kontra terorisme Rastria Rifle ke front timur ladak Militer India juga mengetahui mengaktifkan sejumlah besar pesawat tanpa awak atau drone pengintai yang diterbangkan di atas zona penyangga Hal ini dilakukan untuk mengawasi pergerakan pasukan satu sama lain Sumber pemerintah India itu mengungkap Militer China kerap melakukan gerotasi pasukan di sejumlah titik Perputaran penempatan pasukan dilakukan hampir setiap hari karena banyak tentara China yang menderita sakit akibat cuaca dingin ekstrim Meskipun sudah melakukan sejumlah dialog antara perwakilan kedua negara secara berkelanjutan nyatanya China dan India sama-sama belum mau menarik pasukannya dari perbatasan Sebaliknya, militer kedua negara malah mempertahankan dan malah terus menambah kekuatan militernya Penilaian ancaman dan pertimbangan internal membuat reorganisasi dan penataan kembali pasukan sesuai dengan mandat Angkatan Darat India Hal ini untuk memastikan integritas teritorial untuk memenuhi pemahaman pasukan militer dan pembangunan infrastruktur yang konstan dilakukan militer China Beberapa hari setelah perayaan tahun baru Presiden China Sai Jemping pada Selasa menandatangani perintah pertama dari Komisi Militer Pusat CMC yang isinya berupa perintah mobilisasi pelatihan angkatan bersenjata yang menekankan perubahan situasi yang dihadapi negara Kautor Berita Sin Hua pelaporkan perintah yang ditandatangani si yang juga menjabat ketua CMC itu menyatakan dimulainya pelatihan militer untuk periode tahun 2022 Perintah tersebut mewajibkan seluruh jajaran angkatan bersenjata untuk secara tegas melaksanakan recana dan instruksi dari pimpinan partai dan CMC Angkatan bersenjata China juga ditekan untuk memahami langskap yang berubah dari keamanan nasional dan keadaan pertempuran Angkatan bersenjata harus mengikuti dengan cermat evolusi teknologi peperangan dan saingan melibat gandangkan upaya mereka untuk menggabungkan pelatihan dengan operasi tempur dengan lebih baik isi pesan tersebut Angkatan bersenjata juga diharapkan memperkuat pelatihan sistematis dan penggunaan teknologi untuk mengembangkan kekuatan elit yang mampu berperang dan memenangkan perang Perintah yang ditandatangani si juga berisi pesan bahwa semua perwira dan tentara juga diwajibkan menjunjung tinggi semangat tidak takut mati dan melakukan pelatihan dengan cara yang kuat dirancang dengan baik dan aman untuk meningkatkan kemampuan komando dan pertempuran mereka dan mendorong perilaku yang sangat baik Para ahli mencatat bahwa ada pesan dibalik perintah tersebut yaitu China akan mengatasi transformasi apapun dengan berpegang pada satu prinsip strategis inti yaitu untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan pembangunan negara Situasi akan berubah, peperangan akan berubah, dan teknologi akan berkembang Dalam hal taktik, China akan meningkatkan respon militer dan kapasitas tempur bersama serta semangat militer untuk mengatasi perubahan spesifik ini Kata Songzong Ping, pakar militer China Namun katanya dari segi strategi China tidak akan mengubah tujuannya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan pembangunan negaranya Pak lima militer India pada Sabtu mengatakan China mengirim pasukan ke perbatasan mereka yang disengketakan dalam jumlah yang cukup besar Untuk menanggapinya India juga mengenakan tentara dengan jumlah yang sama ke perbatasan tersebut menurut pemberitaan AFP Ketegangan tinggi antara dua negara bersenjata nuklir ini adalah lanjutan dari bentrokan di lembah Galwan yang strategis pada Juni Setelah konflik tersebut, India dan China menggerahkan puluhan ribu pasukan tambahan ke lembah Galwan yang terletak di Ladakh, Himalaya Kemudian dalam ketegangan terbaru, General Manoj Mukun, Narafaini Mengatakan kepada wartawan di Ladakh bahwa kehadiran pasukan China di sepanjang perbatasan 3.500 km itu meningkat dalam jumlah yang cukup besar dan menjadi masalah yang memprihatinkan Narafain berkata, militer India sedang membangun pasukannya di sepanjang perbatasan sebagai tanggapan Kami juga menggerakkan persenjataan canggih, kami kuat, cukup siap untuk menghadapi segala kemungkinan Katanya seperti dikutip surat kabar Times of India India dan China sudah mengadakan pembicaraan militer tingkat tinggi sejak bentrokan pada Juni 2020 Dan Narafain menyebut pertemuan lain diharapkan terlaksana minggu depan Komentarnya muncul beberapa hari setelah jurubicara kementerian luar negeri China Hua Sunying menuduh tentara India secara ilegal melintasi perbatasan ke wilayah China Akan tetapi tuduhan tersebut menurut India tidak memiliki dasar fakta Media lokal pekan lalu melaporkan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya Bahwa hampir 100 tentara China melintasi perbatasan ke negara bagian utarakan Selama beberapa jam pada akhir Agustus India dan China yang terlibat dalam perang perbatasan besar pada 1962 Sejak lama, saling menuduh berupaya menduduki wilayah di sepanjang perbatasan tidak resumi mereka Yang dikenal sebagai garis kontrol aktual Sekelompok personel militer China dan India dilaporkan kembali terlibat bentrok di perbatasan Himalaya Yang masih menjadi sengketa kedua negara Sumber militer dan laporan media lokal India pada Senin menuturkan bentrokan terbaru itu Terjadi pada pekan lalu di Nakula, negara bagian Sikkim Dilangsit AFP, bentrokan menyebabkan korban luka dari kedua belah pihak Sumber militer India menuturkan bentrokan di picu patroli yang dilakukan tentara China di perbatasan Sekelompok tentara China dikabarkan mencoba menerobos wilayah India dalam patroli tersebut Hingga menyebabkan pasukan militer India memaksa personel negeri Teraibang untuk mundur Komandan militer China India dikabarkan tengah melakukan pembicaraan pada minggu akhir pekan lalu Untuk peredam ketegangan Nakula merupakan wilayah yang menghubungkan Sikkim dengan wilayah Tibet bagian China Bentrokan ini yang terbaru setelah konflik militer India-Cina terjadi Di perbatasan Sikkim pada Mei 2020 lalu Konflik militer itu menyebabkan ketegangan antara India-Cina terutama di perbatasan kedua negara Pujak bentrokan tahun lalu terjadi pada Juni 2020 lalu ketika pasukan China-India bertempur Di Lembah Galuan Ladak yang masih menjadi sengketa kedua negara Sengketa perbatasan di Himalaya antara China dan India memang menjadi batu ganjalan relasi kedua negara selama ini Kedua negara saling klaim kendali atas wilayah tersebut sejak medio 1960-an Awalnya kedua negara sempat terlibat perang singkat pada 1962 Kala itu China mengambil alih wilayah perbatasan tersebut dari India Sejak saat itu ketegangan tak pernah hilang dari perbatasan antara China-India Namun bentrokan besar yang mendebatkan senjata terakhir kali terjadi pada 1975 Bentrokan pada Juni lalu menjadi konflik pertama yang paling mematikan antara angkatan bersenjata kedua negara di perbatasan sejak 1975 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!